Sinta Aeyong beberkan tantangan terberat Timnas Indonesia hadapi Arab Saudi Mereka sudah siap, kita belum apa-apa Bukan sok manjakan Sinta Aeyong dan pemain Ini penjelasan Erik Thohir soal karter pesawat buat Timnas Indonesia Diterpa isu miring yang menyakitkan yang bikin laki-laki hebat pun bisa jengah dengan keadaan Sinta Aeyong buka suara belak-belakan soal nasib pertama arhan di Timnas Indonesia Keras dan tegas Sinta Aeyong tegaskan Elkan Bagot tak masuk pertimbangan sama sekali Meski Justin Hubner dan Jordi amat absen Tegas Sinta Aeyong tak silau mata Tak jamin Maarten Paes langsung jadi keeper utama Timnas Indonesia Hernando Ari akui tak lagi fokus di Timnas Indonesia Usai Maarten Paes datang Bicara belak-belakan ambisinya untuk musim ini Adama Maarten Paes ini daftar 26 pemain Timnas Indonesia Yang dipanggil Sinta Aeyong untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia Media Cina ketar-ketir ketakutan melihat Timnas Indonesia Diperkuat Maarten Paes di kualifikasi Piala Dunia 2026 Sampai bilang Timnas Cina sangat gugup karena hal ini Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe Tolong subscribe channel ini Sinta Aeyong beberkan tantangan terberat Timnas Indonesia hadapi Arab Saudi Mereka sudah siap, kita belum apa-apa Pelatih Timnas Indonesia Sinta Aeyong mengungkapkan tantangan besar Yang dihadapi skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pada putaran ketiga grup C Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka Dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah pada 5 September 2024 Setelah itu mereka akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Dalam kurung SUGBK Jakarta pada 10 September 2024 Sinta Aeyong memastikan bahwa meskipun persiapan tim telah dilakukan dengan sangat baik Ada beberapa pemain yang tidak bisa turun di laga penting ini Jordi Ahmad dan Justin Hubner dipastikan absen Hubner terkena akumulasi kartu sementara Ahmad masih dalam proses pemulihan dari cedera Meskipun demikian Sinta Aeyong mengungkapkan bahwa tantangan terbesar bukanlah absennya pemain-pemain tersebut Melainkan waktu persiapan tim yang sangat singkat Timnas Indonesia hanya akan memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan diri Mereka dijadwalkan berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024 dan berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024 Sementara itu pemain yang bermain di luar negeri akan langsung menuju Arab Saudi Dengan situasi ini persiapan yang terbatas menjadi tantangan tersendiri Terutama mengingat pertandingan pertama melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang Sinta Aeyong menyebutkan bahwa pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Timnas Indonesia akan menghadapi kesulitan karena Arab Saudi memiliki keunggulan tersendiri Seluruh pemain mereka berlatih di dalam negeri dan sudah beradaptasi dengan cuaca setempat Berbeda dengan timnas Indonesia yang harus beradaptasi dengan waktu persiapan yang terbatas Terima kasih telah menonton! Bukan sok manjakan Sinta Aeyong dan pemain Ini penjelasan Erik Thohir soal karter pesawat buat timnas Indonesia Ketua Umum PSSI Erik Thohir menjelaskan langkah strategis yang diambil federasi Untuk mendukung timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Australia, Jepang, Arab Saudi, China, dan Bahrain Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan home and away Yang tentunya memerlukan perjalanan panjang ke berbagai negara Untuk mengatasi tantangan ini, PSSI memutuskan untuk menyewa pesawat pribadi bagi timnas Indonesia Alih-alih menggunakan penerbangan komersil Langkah ini diambil agar pemain dapat menghemat waktu dan mengurangi kelelahan akibat perjalanan panjang Dengan karter pesawat, PSSI berharap tim dapat fokus sepenuhnya pada persiapan dan performa mereka di lapangan Erik Thohir mengungkapkan bahwa perjalanan yang harus ditempuh timnas dari Jakarta ke Bahrain Dan kemudian ke Cina dengan perbedaan suhu yang signifikan bisa sangat melelahkan Misalnya saat tim melawan Cina dan Bahrain Mereka harus terbang dari Jakarta ke Bahrain dan langsung berangkat ke Cina dengan udara yang sangat dingin Kondisi ini bisa mempengaruhi kesiapan tim, ujarnya Menurut Thohir, dengan jumlah pemain yang terbatas Cedera bisa menjadi masalah serius jika tidak ada cadangan yang memadai Thohir menegaskan bahwa keputusan untuk menyewa pesawat bukanlah bentuk kemewahan Tetapi merupakan upaya maksimal PSSI untuk memastikan timnas Indonesia tampil optimal Selain dukungan dari pemerintah, PSSI juga menjalin kerjasama dengan beberapa sponsor Untuk memastikan pendanaan yang cukup sehingga timnas bisa beraksi dengan maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 Terima kasih telah menonton! Diterpa isu miring yang menyakitkan yang bikin laki-laki hebat pun bisa jengah dengan keadaan Shin Taeyong buka suara belak-belakan soal nasib pertama arhan di timnas Indonesia Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong akhirnya mengungkapkan pendapatnya tentang pertama arhan yang baru-baru ini Menjadi sorotan media sosial akibat isu miring Shin menegaskan bahwa arhan yang kini bermain untuk Suwon FC tetap akan dipanggil meski isu tersebut sempat menciptakan kegaduhan Kabar tentang dugaan perselingkuhan arhan dengan sang istri, Aziza Salsa ramai dibicarakan di media sosial Meskipun berita tersebut tidak terbukti kebenarannya Isu ini sempat membuat arhan memilih untuk tidak memberikan komentar Hanya memposting foto pernikahannya di Instagram untuk merayakan ulang tahun pernikahannya yang pertama Arhan kemudian menjelaskan bahwa kabar tersebut mengganggu kenyamanan rumah tangganya melalui media sosial Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terutama menjelang ajang penting yang akan dihadapi timnas Indonesia Shin Taeyong mengaku sempat mempertimbangkan untuk tidak memanggil arhan sebelum isu tersebut muncul Karena pemain berusia 22 tahun itu tidak banyak mendapatkan menit bermain di Suwon FC Sebelum isu ini saya memang berpikir apakah arhan harus dipilih atau tidak mengingat ia jarang bermain di Liga Korea Ujar Shin Namun setelah mempertimbangkan segalanya Shin tetap memutuskan untuk memanggil arhan Shin Taeyong menegaskan bahwa arhan adalah pemain yang berbakat dan pekerja keras Sehingga penting untuk tetap memberinya kesempatan di timnas Indonesia Arhan adalah pemain yang bagus dan tidak boleh kita kehilangan tegas Shin Meskipun begitu Shin juga menambahkan bahwa tidak ada jaminan arhan akan mendapatkan menit bermain di pertandingan mendatang Kami tidak bisa menjamin dia akan bermain di pertandingan berikutnya Tetapi kami tidak ingin kehilangan pemain yang berkualitas kata Shin Dalam skuad timnas, Pratama Arhan akan bersaing dengan beberapa pemain lain untuk posisi back kiri Termasuk Calvin Ferdon, Saino Patinama, dan Nathan Chuaon Terima kasih telah menonton! Keras dan tegas Shin Taeyong tegaskan Elkan Bagot tak masuk pertimbangan sama sekali Meski Justin Hubner dan Jordi amat absen Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong menegaskan bahwa nama Elkan Bagot tak masuk pertimbangan Meski Justin Hubner dan Jordi amat absen bela skuad Garuda Untuk menghadapi laga ini, timnas Indonesia dipastikan kehilangan beberapa pemain tim merah putih tak akan bisa diperkuat oleh Justin Hubner dan Jordi amat Untuk Justin Hubner dipastikan harus absen karena terkena akumulasi kartu Kemudian untuk Jordi amat tak bisa bergabung dan menambah kekuatan skuad Garuda karena mengalami cedera Pemain berusia 32 tahun tersebut dipastikan harus menjalani pemulihan dari cedera selama 4 pekan ke depan Oleh karena itu Jordi amat dipastikan absen membela timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia Persiapan sangat baik Tetapi hanya Jordi saja yang ada sedikit masalah jadi saat pertandingan Liga Malaysia Jordi alami cedera dan tidak pulih-pulih dan akhirnya harus istirahat selama 4 pekan ke depan Ujar Shin Taeyong Pelatih asal negeri Ginseng tersebut bahkan mengaku telah menelepon Jordi amat langsung Setelah berbicara dengan pemain Johor Darul Tazim tersebut Shin memutuskan untuk mencari pengganti Saya sudah telepon Jordi dan telah diputuskan ada sosok pengganti kata Shin Taeyong Walaupun ia mengaku akan mencari pengganti untuk posisi Jordi amat dan juga Justin Hubner pastinya Shin Taeyong mengaku bahwa ia tak mempertimbangkan nama Elkan Bagot meski kehilangan 2 pemain belakang sekaligus Padahal Elkan Bagot ini sebenarnya sebelumnya selalu menjadi langganan timnas Indonesia di era Shin Taeyong Akan tetapi akhir-akhir ini ia tak masuk dalam beberapa waktu pemanggilan terakhir Sama sekali tidak dipertimbangkan dalam kurung nama Elkan Bagot tegas Shin Taeyong I don't see your face at any place that I go I know you hate that I've been doing fine I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb And I think that the pain that's deep inside is what defines So I won't give up I won't make it to the top I don't care what's in my way I swear I'm never gonna stop I can fall tight on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is top Tegas Shin Taeyong tak silau mata tak jamin Maarten Paes langsung jadi keeper utama timnas Indonesia Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong dengan tegas mengatakan bahwa Maarten Paes tak akan langsung mendapatkan tempat utama di squad Garuda Seperti diketahui Maarten Paes memang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI sejak 30 April 2024 lalu Setelah menjadi WNI, keeper Dallas FC tersebut tak bisa langsung membela timnas Indonesia Hal ini karena beberapa waktu lalu PSSI mengajukan banding ke FIFA terkait perpindahan federasi Maarten Paes yang belum disetujui Namun setelah penantian panjang akhirnya PSSI mendapat restu dari FIFA dan Maarten Paes dipastikan bisa membela timnas Indonesia Kedatangan pemain naturalisasi berpengalaman ini membuat beberapa pihak menilai bahwa gawang timnas Indonesia akan didominasi oleh Maarten Paes Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa kedatangan pemain keturunan Indonesia Belanda itu memang menjadi kekuatan tambahan buat squad Garuda Akan tetapi mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut punya cara pandang berbeda Shin Taeyong menegaskan bahwa Paes tidak akan selalu mengawal atau mendominasi posisi gawang timnas Indonesia Juru taktik asal negeri Gin Seng mengatakan bahwa kedatangan Paes tak menjamin dia langsung mendapat tempat jadi keeper utama Menurutnya semua penjaga gawang masih memiliki kesempatan yang sama Untuk itu ia meminta agar semua pemain tetap bersaing dan tak ada jaminan 100% jadi keeper utama seterusnya Shin bahkan menyebut Hernando Ari dan Nado Argawinata untuk bersaing dengan baik kedepannya Walaupun Maarten datang tidak bisa dijamin 100% dia yang akan bermain terus-terusan Sampai jumpa di video selanjutnya Hernando Ari akui tak lagi fokus di timnas Indonesia Usai Maarten Paes datang bicara belak-belakan ambisinya untuk musim ini Penjaga gawang timnas Indonesia Hernando Ari bikin pengakuan jujur soal statusnya di squad Garuda Seiring dengan kedatangan Maarten Paes Timnas Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Yang dimulai pada September mendatang Squad Asuhan Sin Taeyong akan melawat ke jedah untuk menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024 waktu setempat Pada 5 hari kemudian timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta Jelang FIFA Matchday September 2024 PSSI telah memberikan kabar baik dengan hadirnya Maarten Paes dalam squad Hernando Ari diperkirakan akan tetap dipanggil dan bermain pada pertandingan kontra Arab Saudi Namun sang penjaga gawang berusia 22 tahun telah mengonfirmasi bahwa dirinya justru ingin fokus bersama Persebaya Surabaya pada tahun ini Hal ini disampaikan olehnya dalam konferensi pers setelah laga kontra Barito Putra Jumat 23.08.2024 malam waktu Indonesia Barat Yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Bajul Ijo di Stadion Glora Bung Tomo Hernando mengaku ingin membawa Persebaya untuk meraih gelar juara Liga 1-2024-2025 Sebab di timnas Indonesia akan ada Maarten Paes Pengen sih liburan tapi apapun itu demi karier saya Peluang apapun saya ambil dan saya selalu jaga diri saya sendiri Kata Hernando kepada wartawan pada Jumat 23.08.2024 Saya sebenarnya tahun ini ingin fokus ke Persebaya Karena saya ingin memberikan gelar juara dengan pemain-pemain yang ada saya percaya Dan sekarang saatnya saya bisa membagi fokus saya Tambahnya Jangan lupa Adama Aarten Paes ini daftar 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Taeyong untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia PLATIH timnas Indonesia Shin Taeyong bakal memanggil 26 pemain untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia Dari 26 pemain yang dipanggil Keeper FC Dallas Martin Paes dipastikan ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu timnas Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Meski belum bisa dimainkan saat tandang ke Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIIB Maarten Paes bakal tetap disertakan Lantas siapa saja 25 nama pemain lain yang akan dipanggil pelatih asal Korea Selatan ini Dalam wawancara di tengah laga Malut United vs Persebaya Surabaya pekan lalu Shin Taeyong mengatakan takkan memanggil Stefano Lilipali Begitu juga dengan Malik Risaldi yang belum pulih dari cedera tak dipanggil pelatih 53 tahun tersebut Berdasarkan itu kemungkinan besar bakal ada nama baru di lini depan Jikapun tak ada nama baru di lini depan Shin Taeyong berpotensi memanggil kembali gelandang arema FC Arkan Fikri bagaimana untuk lini belakang Jay Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, dan Jordi Ahmad masih jadi andalan Untuk lini tengah, Tom Haya, Nathan Chu Aon, Ricky Kambuaya disinyalir masih jadi andalan Karena itu menarik menanti siapa saja pemain yang akan dipanggil Shin Taeyong untuk 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Berikut prediksi daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Taeyong untuk laga timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 banding 1 Maarten Paez 2 Hernando Aritiga Adi Satrio 4 Jay Idzes 5 Calvin Ferdon 6 Jordi Ahmad 7 Rizky Ridho 8 Sandi Wals 9 Pratama Arhan 10 Muhammad Ferrari 11 Asnawi Mangkualam 12 Shainer Patinama 13 Justin Hubner 14 Jakob Sayuri 15 Marcelino Ferdinand 16 Ivar Jenner 17 Egy Maulana Fikri 18 Ricky Kambuaya 19 Tom Hai 20 Nathan Chu Aon 21 Dimas Derajat 22 Ramadhan Sananta 23 Rafael Struic 24 Ragnar Orat Mangkown 25 Witan Sulauman 26 Arkan Fikri Altyaz 3 Ivar Jenner 17 Media Cina ketar-ketir ketakutan melihat Timnas Indonesia diperkuat Maarten Paes di kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai bilang Timnas Cina sangat gugup karena hal ini Media Cina ikut menyoroti Timnas Indonesia yang akan diperkuat Keeper FC Dallas Maarten Paes di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sampai membuat Timnas Cina disebut sangat gugup Seperti diketahui Timnas Indonesia tergabung di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina Di match day keempat Timnas Indonesia akan ditantang Timnas Cina di kandangnya pada 15 Oktober 2024 Menariknya media lokal Cina Sohu ikut menyoroti Maarten Paes yang resmi bisa membela Timnas Indonesia di ajang tersebut Media Cina itu seakan dibuat ketakutan melihat kehadiran sosok Keeper berusia 26 tahun milik FC Dallas itu di skuad Garuda dan dinilai jadi ancaman serius bagi Timnas Cina Cina sangat gugup karena pemain naturalisasi abroad keempat belas itu Maarten Paes bergabung dengan Timnas Cepak Bola Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Taeyong Tulis Sohu dalam artikelnya Dikutip Jumat 23.08.2024 Tim Cepak Bola Nasional Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi skala besar Pemain keempat belas telah bergabung dan semua posisi telah diperkuat secara komprehensif Sehingga prospek Timnas Cina dalam kurung pertandingan tidak pasti tulis media Cina itu Sebelumnya Timnas Indonesia telah memiliki sejumlah pemain abroad di berbagai posisi Sebut saja seperti Jordi Ahmad, Jay Itzes, Calvin Ferdon hingga Sandy Walsh Kemudian ada Nathan Chu Aon hingga Tom Haye, Ragnar Oratmangon hingga Rafael Struic Melihat squad Garuda yang banyak diperkuat pemain abroad Sohu menilai Timnas Cina diragukan bisa menang atas Timnas Indonesia Dan sulit untuk merebut tiket keputaran final Piala Dunia 2026 Jika kami tidak menang saat ini akan sulit untuk memperebutkan tempat keempat grup Sehingga sulit untuk melaju keputaran final Piala Dunia Tutup pernyataan Soho Terima kasih telah menonton! Beda dulu dan sekarang, Shin Taeyong minta squad Timnas Indonesia lebih berani lepas umpan ke pemain terdepan Shin Taeyong telah membawa perubahan signifikan sejak menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 2019 Dalam 4 tahun terakhir, pelatih asal Korea Selatan ini sukses mencatat berbagai prestasi gemilang Di bawah arahannya, Timnas Indonesia Senior berhasil melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dan mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 Namun dibalik kesuksesan tersebut, ada tantangan yang harus dihadapi Shin Taeyong Pelatih fisik Timnas Indonesia Sofie Imam Faisal mengungkapkan bahwa meskipun sepak bola Indonesia secara keseluruhan mengalami kemajuan Pemain seringkali kurang menunjukkan totalitas dalam membela negara Fisik dalam sepak bola melibatkan berbagai aspek seperti aerobik, VO2 max, dan kekuatan jelas Sofie Menurut Sofie, Shin Taeyong pernah menekankan pentingnya effort pemain Coach Shin sering bertanya apa yang telah kalian korbankan untuk Garuda atau Timnas Indonesia Ini adalah kata-kata singkat yang langsung menyentuh hati Tambahnya, Shin Taeyong juga berani melakukan perubahan filosofi dalam permainan sepak bola Indonesia Dia menekankan pentingnya akurasi umpan dan dorongan untuk mempercepat aliran bola ke depan Pelatih ini mendorong pemain untuk segera melepas umpan ke depan yang dapat membuka pertahanan lawan Shin Taeyong menghindari permainan lambat dan lebih memilih passing vertikal yang cepat dan langsung Beliau lebih suka passing vertikal dan pemain harus berani memberikan umpan jauh ke depan, ungkap Sofie Kalau passing terlalu pendek, lawan akan cepat kembali ke posisi pertahanan dan sulit untuk mencetak gol Dengan filosofi ini, Shin Taeyong berharap Timnas Indonesia bisa memanfaatkan kualitas passing yang baik untuk meningkatkan permainan mereka Sofie menilai bahwa pendekatan ini merupakan strategi yang sederhana namun efektif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mental, kualitas, dan kuantitas harus ada Erik Thohir kirim Timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan untuk perkuat mental Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengirim skuad Timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan untuk memperkuat mental pemain Seperti yang diketahui, Timnas U20 Indonesia kini sedang berada di Korea Selatan guna menggelar TC dalam kurung pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia juga bakal mengikuti turnamen Seoul Earth on Uskap 2024 selama di Korea Selatan Tim asuhan Indra Syafri nantinya bertemu dengan tiga negara lain di turnamen tersebut Lawan yang dihadapi Timnas U20 Indonesia sendiri dipastikan tak akan mudah Pasalnya, Kadek Arl DKK bakal bertemu Korea Selatan hingga Argentina Sementara itu, Erik Thohir menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan mental para pemain sebelum mengikuti kualifikasi Piala Asia U20-2025 Turnamen ini untuk mengasah mental para pemain agar lebih siap saat bertandingan di kualifikasi Piala Asia U20-2025 Kata Erik Thohir Perjuangan Timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20-2025 bakal dimulai pada bulan September mendatang Nantinya, skuad Garuda Nusantara harus bersaing di grup F Lawan yang dihadapi yakni ada Yaman, Maladewa, dan Timor Leste Untuk lebih jelasnya berikut jadwal tim Nas U20 Indonesia di turnamen Seoul Earth on Uskap 2024 24 banding 28 Agustus 2024 Timnas U20 Indonesia vs Argentina 30 Agustus 2024 Timnas U20 Indonesia vs Thailand 1 September 2024 Timnas U20 Indonesia vs Korea Selatan Terima kasih telah menonton!